Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenakan kami dari kelas 4 SDDL Salam Saya Syabia dan teman-teman saya Saya Panja Saya Kaiwa Saya Rizky Bermaksud menyampaikan pemaparan proses penyelesaian proyek penguatan profil belajar Pancasila Proyek kali ini mengambil tema Gaya hidup berkelanjutan dengan topik asik dengan ekobring Proyek kami selesaikan dalam kurun waktu sekitar 4 bulan Berikut hasil proyek kami Hal pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan botol dan sampah plastik yang ada di area sekolah Botol plastik yang kami butuhkan berukuran 600 ml sebanyak 19 buah untuk sebuah kursi Pada setiap hari Jumat Sampah plastik yang kami kumpulkan selama 4 hari sebelumnya Kami bersihkan lalu kami gunting sehingga berukuran kecil Setelah sampah berukuran kecil Sampah dimasukkan ke dalam botol Sampai botol terisi penuh dan padat Untuk mempadatkannya kami menggunakan tongkat bambu Setelah 19 botol Terisi penuh semua Botol-botol tersebut kami ikat dengan tali rafian Selanjutnya sekeliling botol direkatkan menggunakan selatip Setelah semua permukaan tertutup Solatip kami uji kekuatannya dengan berdiri di atas kumpulan botol tersebut Setelah teruji bagian atas dan bawah ditutupi dengan triplek dan dipaku Setelah itu melapisi sekeliling permukaan dan bagian atas dengan busa Langkah terakhir menutupnya dengan kulit sintetis Sementara bagian alasnya ditutupi Ditutup dengan kain tipis yang di-steples Alhamdulillah ada 8 kursi ekobrik Yang sudah kami hasilkan Dan dimanfaatkan sebagai tempat duduk Sambil membaca buku di perpustakaan Demikian pemaparan kami Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih atas perhatian 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 Asyadu an la ilaha illa anka, astagfiruka wa atubu kilai.